Masih sabar ya disini ya Baik teman-teman wartawan semua Kita tadi sudah sidang Mungkin teman-teman semuanya juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Waslu Terus terang aja kami merasa ada sedikit lebih optimis lagi nih Setelah mendengar apa yang dibacakan oleh Bapak Waslu Anda sendiri bisa lihat kan banyak laporan memang ke Bapak Waslu Dan semua sudah diproses wasi Bapak Waslu Tapi ternyata laporan itu banyak sekali yang berhenti karena tidak memenuhi syarat matril ataupun syarat formil Jadi sehingga seandainya pun rupanya kasus ini memang Mahkamah Konstitusi berwenang Tapi kan bilang bahwa MK akan tidak berwenang melalui perkara ini Tapi seandainya pun berwenang ternyata juga tidak bisa dibuktikan Karena ada tidak ada TSM itu tadi Itu very clear tadi kita lihat ya Bayangkan ratusan itu yang di ribuan malah ya laporan-laporan Diproses Bapak Waslu Tapi ternyata setelah periksa itu terhenti Ada yang diproses kepada penyidik ternyata juga tidak terbukti Jadi apa yang dikatakan bahwa ada kecurangan itu ternyata tidak benar ada Dan itu jawaban Bapak Waslu Dan kami akan pegang terus ini kan Dan itu documented ya Itu dokumentasikan tidak bisa dibantah oleh siapapun Itu yang pertama Kedua tadi mungkin ada isu tentang adanya permohonan dari pemohon satu Agar memanggil para menteri-menteri yang terkait termasuk menteri sosial dan sebagainya Terus terang aja kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi Kenapa? Karena ini adalah sengketa Sengketa dua pihak Jadi kalau ada sengketa dua pihak Maka berlakulah asas yang sifatnya universal Disebut Aktore inkubit probatio Kalau di alam bu perdana disebut itu pasang-sangam bu tiga hayare Artinya Barang siapa mendalirkan sesuatu Maka dia harus buktikan dalilnya Dan barang siapa menyantel sesuatu Maka dia harus buktikan penyantelannya Jadi istilahnya adalah Terutama adalah berdek-dekernya Kalau you mau buktikan sesuatu You cari buktimu Gitu loh Jadi jangan dia datang ke pengadilan Pak Hakim saya ini benar Tolong Hakim Biar panggil si Anu Itu gak bisa Ini perkara interpartis kan Dua pihak Lain halnya Kalau sengketa ingin mempunyai pengujian undang-undang Pengujian normal Mungkin dia bisa minta Tolong minta ini Itu mungkin Karena sifatnya adalah Perpohonan pengujian undang-undang Tapi perkara Yang namanya sengketa Gak boleh Coba umpamanya Dia minta menteri Kalau kamu nanti minta Tolong Megawati Ibu Megawati dipanggil Terus gak habis-habis kan Bagaimana Kalau mau digabung ke menteri Kami juga gak bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil Mau gak Kan begitu persoalannya kan Nah Kalau umpamanya Permohonan dia digabungkan Permohonan saya digabungkan Hakim kan merasa Kami merasa Tidak adil loh Hakimnya Nah ini Very important Sangat penting Jadi itu sebabnya Saya katakan Tapi tadi Hakim sudah tegas Menyatakan Memang begitu Dia bilang Tapi kalau Makamah merasa perlu Dia bilang Untuk kepentingan Daripada makamah Makamah boleh memanggil Tapi kami gak boleh Nanya-nanya Makamah aja Yang bertanya Karena itu diperlukan Untuk kepentingan dia Agar dia bisa Menerapkan hukum Dengan baik Tapi bukan Untuk kepentingan Para pihak Yang ingin Membuktikan Danilnya Jadi sekali lagi Kalau you gugat Buktikan dalilmu Kalau you gugat Buktikan dalilmu Cari saksimu Panggil saksimu Bawa sendiri saksimu Itu kira-kira Hukum yang berlaku Saya kira itu saja Terima kasih Pak Otok Selamat malam Kuto dari Kompas TV Sedikit aja Pak Tadi kan dibilang Bahwa memang Ini beda urusannya lah Kalau dibilang Harus menghadirkan menteri Dan harus dibuktikan Dalilnya sendiri Tapi jika seandainya Nanti Memang Dihadirkan Empat menteri ini Oleh majelis Gimana tanggupan Hubung 02 Takutkah Atau tetap percaya Dengan salah hati Kalau majelis Merasa perlu Untuk menguatkan Kutusannya Majelis memanggilnya Fine fine aja Demi keadilan Demi hukum Kami tidak Keberatan Tadi kan saya katakan Tidak keberatan Saya akan menyatakan Mohon dipertimbangkan Dan harus sudah menjawab Kalau diperlukan oleh majelis Kami akan panggil Saya silahkan Dan saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi Silahkan Pak Fari Mungkin tambahkan sedikit saja ya Jadi Kami senang sekali Sebenarnya dengan Persidangan hari ini Yang mana ada Kesempatan yang sudah kita gunakan Secara optimal Dengan menjawab semua Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Dua pasangan calon sekaligus Yang sudah berakhir tadi sore Dan yang paling Mengembirakan malam ini adalah Keterangan dari Bawaslu Sebagaimana yang kita sudah saksikan Semuanya clear sebenarnya Jadi narasi besar yang selama ini Tentang penggendingan opini Tentang adanya pelanggaran-pelanggaran Yang secara sistematik Terstruktur dan masif Itu sudah terbantahkan semua Karena kenapa? Itu dibuktikan dengan Seluruh laporan-laporan Yang masuk di Bawaslu Bawaslu pada hakikatnya Menindaklanjuti setiap laporan Yang disampaikan Tetapi apa statusnya? Tindaklanjuti itu statusnya Ada yang dihentikan Ada yang ditindaklanjuti Kepada lembaga yang berwenang Dan ada yang memang Sama sekali tidak menuhi syarat Lembaga yang berwenang Seperti misalnya selama ini Ditenggerai adanya Keterlibatan ASN Itu Bawaslu menindaklanjuti Dengan menindaklanjuti Kepada Komisi Aparatur Sikil Negara Dan rekomendasi dari KISN Menghentikan karena tidak cukup Memadai dari aspek alat bukti Persoalan yang lain Menyangkut dengan status laporan Ada juga yang memang Tidak memenuhi syarat Baik aspek matril Maupun formil Sehingga semua itu Dapat disimpulkan Bahwa memang Setiap pelanggaran yang terjadi Ditindaklanjuti Kan selama ini Narasi yang terbangun itu Tidak pernah ada tindaklanjuti Bawaslu pada dasarnya Sehingga dianggap Seolah-olah Karena tidak ada penyelesaian Di level itu Persoalan ini dibawa Ke mahkamah konstitusi Karena mahkamah konstitusi Bisa menegakkan Prinsip-prinsip konstitusionalisme Ternyata tidak seperti itu Bawaslu menindaklanjuti Banyak sekali laporan-laporan Ditindaklanjuti Dan tidak bisa dituntaskan Bukan salah Bawaslu Tapi pada dasarnya Memang tidak memenuhi syarat Jadi sifat daripada laporan itu Memang tidak memenuhi syarat Baik aspek matril Maupun dari aspek formil Dari sini kita berkesimpulan Untuk sementara Walaupun belum masuk Pada sisi pemeriksaan persidangan Pokok perkara Pemeriksaan alat bukti Dan seterusnya Tapi kami meyakini sungguh Bahwa memang Ada harapan besar Bahwa perkara ini Kurang prospektif Untuk nantinya Seperti yang diharapkan selama ini Bahwa nanti mahkamah Akan membuat Terobosan-terobosan besar Menciptakan Reskinding Dan seterusnya Dan seterusnya Kami meyakini Tidak sampai ke sana Ya jadi Itu saja mungkin Yang bisa kami tambahkan Dari yang disampaikan Profesor Otto Hasituan Mungkin ada yang mau ditambahkan Silahkan Saya Nikolai Jadi Kami ini Adalah Pihak yang pernah Kalah 2014-2019 Biasa Kalau ada narasi-narasi Pihak yang kalah Itu Biasa Tapi kita harus buktikan Tapi mana Kalau kita tidak bisa buktikan Ya kita terima Kekalahan kita Jadi kita tidak Harus cengeng Kita tidak harus Apa namanya Menyalahkan orang lain Ya kalau memang kita kalah Ya sudah kita kalah Kita terima Dan kita pernah mengalami itu Makanya kita Ya senyum saja Dijoketin saja Oke Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih selamat menikmati